Intro Halo semuanya, selamat datang kembali Masih seputar bahasa Perancis Hari ini kita akan membahas mengenai Kala Empave Sebelum lanjut, apakah kalian sudah paham Dengan materi pengenalan tentang Kala Pasik Composite? Kalau belum, tonton dulu ya, supaya pembahasan hari ini dapat dimengerti dengan baik Oke, tanpa berpanjang lebar, kita langsung saja ke pembahasannya Salah satu Kala yang digunakan untuk menyatakan kejadian di masa lampau adalah Kala Empave Tapi, apa bedanya ya dengan Pasik Composite? Jadi begini, Pasik Composite digunakan untuk menjelaskan Suatu kejadian di masa lampau yang sudah selesai Maka, Empave menjelaskan tentang kejadian yang biasa dilakukan di masa lalu Dan juga, Kala ini bisa digunakan untuk menjelaskan Kejadian yang sedang berlangsung di masa lalu Atau kita bisa bilang bahwa Kala Empave menceritakan kejadian yang berdurasi lebih lama dari kejadian yang lain Misalnya Atau dalam bahasa Indonesia Ketika saya sedang makan dengan keluarga di rumah Seseorang mengetuk pintu Nah, kita lihat dalam kalimat ini Ubahlah kata kerja manger ke dalam bentuk empathik Karena kejadian ini berdurasi lebih lama daripada kejadian yang kedua Kita temukan juga bahwa penutur sedang makan Yang berarti kejadian itu belum selesai ketika kejadian yang lain terjadi Yaitu seseorang mengetuk pintu Sampai disini apa teman-teman sudah paham? Aku harap demikian ya Kita lanjut Formula kalimat dalam Kala Empave adalah sebagai berikut Subjek ditambah dengan verba yang dikonjugasikan ke dalam bentuk empathik Dan pada kala ini Kita tidak menggunakan auxiliar sebagaimana pada pasik kompoze Kemudian, bagaimana cara mengkonjugasikannya ya? Kita hapus akhiran pada verba yang dikonjugasikan Dengan menggunakan subjek nu pada Kala Présent Coba kita gunakan verba Parler atau Berbicara Kita temukan konjugasi menjadi Parlong Kemudian, kita hapus akhiran berupa ONS Dan ganti dengan akhiran Kala Empave Berikut adalah akhiran dalam Kala Empave Maka, kita temukan konjugasi dari verba Parler akan menjadi Je parlais Tu parlais Il parlais Nous parlions Vous parliez Il parlait Namun, perlu diperhatikan Beberapa verba tidak dapat menggunakan cara di atas Misalnya, verba être Dia akan menjadi J'étais Tu éta Il était Nous étions Vous étiez Ils étaient Ok, sekian untuk hari ini Semoga dapat membantu teman-teman dalam belajar bahasa Perancis Jangan lupa untuk subscribe Dan bagikan ke semua orang Supaya mereka juga tahu Apa yang kalian pelajari hari ini Terima kasih sudah menonton Dan Au revoir Sampai jumpa di video selanjutnya